Ketika kemarin saya membahas tentang air dari PDAM menggunakan pelampung kayak gini dan teman kita mengalami tagihan PDAMnya melonjak karena tidak ketahuan bocor terus ya di pelampungnya terus saya sarankan menggunakan selonit palep seperti ini karena terbukti di rumah saya juga sudah pasang seperti ini dan tahan lama sudah bertahun-tahun saya pasang seperti ini tapi ternyata banyak komentar negatif tapi bukan di Youtube ya di Youtube mah enak-enak orangnya komentar negatifnya yaitu di Facebook teman-teman komentarnya seperti apa ya pemasangan seperti ini tuh katanya pemborosan karena kita harus membeli selonit palep harus membeli juga pelampung yang radar seperti ini biasa lah kalau antigen di Facebook itu memang kayak gitu teman-teman kalau saya layanin makin rame kalau saya tidak layanin makin nyelek gitu seperti itu nah sebenarnya saya sarankan seperti ini tuh ya karena saya sudah pengalaman pasang seperti ini dan tahan sudah lama bertahun-tahun ya walaupun disini agak sedikit harus dibuka lah kadang-kadang berapa bulan sekali atau setahun sekali karena disini ada terjadi ada lumut lah sedikit dalamnya kita harus bersihkan dan aman lagi seperti itu ya biasalah netizen kalau ngomong kan sukanya lagi dan katanya pemborosannya itu apa aja selain membeli ini karena boros listrik juga listrik disini berapa sih paling selain itu teman-teman sehari paling 200 perak atau 150 perak juga enggak kayaknya karena ini kecil banget dayanya gak sampai 1 ampel gitu ya berapa wat ini kecil banget pokoknya mah gak usah mikirin listriknya lah kita mentinginnya kita sebagai anak teknik itu ya harus berkreasi lah sebagai anak teknik bener gak? seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa pemasangan seperti ini kita membanggakan diri sendiri bukan untuk pamer-pameran bukan untuk pemborosan ya kalau teman-teman memang boros ya pasang saja pelampung ini jangan ngomong-ngomong apa-apa lagi karena ini kan saya hanya memberikan solusi seperti yang ada di sini pengalaman saya pribadi gitu nah kekurangan-kekurangan kemarin yang sudah saya sebutkan ketika terjadi pemadaman listrik ya ini kan kalau jalan listriknya seperti ini nanti airnya akan mengalir melewati solenoid karena ada listriknya tegangannya masuk karena pelampungnya juga ini ke bawah tetapi teman-teman bisa pasangkan bypassnya seperti ini nah kayak gini disini pasang bypass atau palep jika terjadi keadaan darurat seperti hilangnya tegangan dari PLN kalau hilang tegangan dari PLN terus si pelampungnya habis eh turun terus airnya habis kan tidak bisa kerja nih selenoidnya karena si PLNnya ini padam ya kita menggunakan bypass palep disini saja dengan mengira-kira lah apakah si torrent ini penuh atau belum gitu dengan menggunakan palep sini kemarin kan saya kelupaan belum dipasang ya untuk si palepnya jadi sekarang solusinya seperti ini saja kalau bilang ada pemburusan lagi ya silahkan saja lah saya tidak usah repot-repot yang penting sudah memberikan solusi bagi orang teknik orang listrik ya bahkan ada juga yang bilang unfollow aja kurang humanity unfollow saja katanya kurang ideal dengan kondisi zaman sekarang atau terlalu boros ya bebas saja lah silahkan yang penting mah disini ada solusinya kita berbagi ilmu dan jenis juga teman-teman pasti baru tahu kan surrounded palep seperti ini bagi yang belum tahu kalau yang sudah tahu ya jangan komentar silahkan saja saling belajar dengan yang lain oke kalau punya duit ya silahkan pasang kayak gini jadi belajar teman-teman kita pasang selenoid kita pasang radar pasang pengkabelan juga kalau masih bilang boros juga udah pasang kayak gini aja nih udah pasang gini aja jangan repot-repot kalian pasang aja kayak gini kalau sering yang ngomong boros-boros kalau yang sering boros risik katanya bagi yang pemborosan atau komentar-komentar negatif silahkan pasang aja kayak gini jangan repot-repot netizen Facebook emang kayak gitu jadi resolusinya seperti ini pasangnya pasang bypass ya supaya jika terjadi kekurangannya yaitu mati listrik tinggal buka si palep ini nanti airnya akan terus mengalir ke tanki ini oke jadi segitu teman-teman mohon maaf agak emosional karena sudah enak sekali dengan komentar netizen Facebook jika teman-teman penasaran komentarnya silahkan cek saja di link deskripsi untuk Facebook saya terima kasih ditunggu untuk video saya yang selanjutnya selamat menikmati